kalau ada orang yang berkata si A musuhku, si B musuhku si C musuhku apakah Imam Hassan Hussein orang itu belum kenal pada dirinya sendiri musuh terbesar dirimu sendiri apa? M malas malas ibadah, malas baca Quran malas berselamat malas bersedakal, malas berbatai M, penyakit makanya pas sasullah begitu perang badan selesai Rasulullah naik budi berpidato rojahna min jihadun aswar ila jihadun akbar kita baru pulang perang yang kecil menuju perang sahabat semua terkejut ada lagi peserang perang yang dimisah ada semua, ada apa itu ya Rasulullah? jihadun nafs perang melawan hawan itu tadi seperti makar-makar melawan hawan nafs oh gak butuh dia nyili gak perlu yuk gak perlu ras kita beramal berbuat baik untuk bangsa negara dan agama yang lelak hatinya dikat tangi turut ya turut terus tiba-tiba surik tidur bangun lagi tidur lagi kadang-kadang suruh ngaji duduk depan di depan belakang nah disitu barang siapa orang datang mendatangi majelis ilmu maka orang itu maka orang itu telah berjalan menuju surganya Allah amin dan siapa orang datang mendatangi tempat maksyat maka orang itu telah mendatangi neraka jadi surga merokok itu mau dipilih sudah dia pilih menjadi choice pilihannya maka jangan sesalkan besok itu pilihanmu lihat kau ngaji buruk ya ini bunga jantiran ini misalkan diwara tapi kadu nyonton konser rebutan ngarep diewe mangat melentang di luar di luar lalat adi Allah di luar ini apa kan ngaji apa 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 ini mordok 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 ini kududu diopengu siapa mordok mordok ini ini sama mordok monek ini ya ini ini gak salah sampai ngelus dodo ya siap biara siap biara pilihan Allah Ta'ala makanya saya baru masuk Roko Jampi tadi ya Allah buru merupang Arani Sabindah di Roko Jampi itu buru merupi kalau saya sudah pernah tahu belum bu tidak tahu ngaji nih baik terwahir ini ahad wakil kemarin saya ngisi mudah-mudahan manfaat makanya besok ini ada yang hura-hura sekarang kita ini kumpul bersolawat baca Tuhan ngaji inilah karya kita yang sebenarnya di penghujung tahun ini kita belajar introspeksi 2023 kira-kira tak habis tambah api dalam kitab tergiatul nafs orang itu kalau sering muhasabah menghitung-hitung dirinya hubungannya kepada Allah hubungannya kepada manusia maka dia akan mendapatkan manfaat satu akan mengenal aib diri kita masing-masing orang itu kalau sering introspeksi sering muhasabah akan tahu iya saya yang ini banyak kurangnya yang kiyai yang ustadz yang guru semuanya introspeksi kadang bulan ini bisa jadi kiyai gak bisa diweling kali guru Allah alhamdulillah 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 ustadz ya na'ad ya habib jangan sekali-kali antun jadi kiyai kalau punya santri hidupmu lebih baik dari santrimu tidak bisa sayang sudah diweling santrimu turun kisor petur sopa tolim hantu karena ini saya punya santri ya karena saya pilih-pilih saja sudah topengnya orang-orang kalau yang sudah bisa seperti itu ya itu hebat maka kita ini harus banyak introspeksi siapapun orangnya yang alim yang jahil banyak introspeksi mengenal aib kekurangan diri kita masing-masing kulo sampean dikata tulusan ini kutu introspeksi ojo ngangkep awet demek lebih bagus daripada orang lain guru saya ngamati-wanti angkuk duduk di majelis merenung sejenak apa yang harus kita rukukan? berfikirlah berbuatlah bahwa engkau paling hina di tempat itu disitulah kalau kita duduk seperti itu semuanya tidak akan ada orang yang sombong sebab uang ahli ibadah ini ku gudani bedih uang ahli mojok Quran uang ahli ibadah uang ahli sholat itu gudanya besar apa? ujung itu penyakitnya jangan dikira maka kita ini harus banyak introspeksi koreksi diri koreksi diri siapa lu? jangan suka koreksi orang kalau orang mau nyalahin orang gampang tuh, lihat tuh, begitu hei hei kok pilih ini? wih terlalu tapi katanya laki di efeksi ini tahu di koreksi berkaca saya ini kok begini? saya ini kok begini ada kalau ulamat yang sangat indah man arafa rabbahu man arafa rabbahu istadhula bihi an hawa nafsihi wa man arafa nafsahu istadhula biislahi hawa yu bin nas barang siapa orang mengenal rohnya mengenal Tuhannya apa tandanya orang mengenal Tuhannya? dia tidak membetulkan hawa nafsu nafsu ini pengen ini pengen ini tapi masuk ibadah ini buru buru ini pun nafsu jangan dikira oh man arafa saya maaf 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 itu kita ta'i bismillah saya dulu pernah memperhatikan ulama-ulama jaman dulu ulama-ulama jaman dua kalau ulamah saya maaf saya maaf saya maaf saya maaf saya maaf bila minggu pulau senang datang kaya-kaya senang diajak sama bapak saya ke kaya-kaya sehingga saya timbul senang dan cinta kepada ulan-ulan jadi mulai disitulah kita harus banyak introspeksi siapa kita ini kadang-kadang kita ini merasa lebih baik karena sering ibadah agak orang jeleng tidak jangan di ejek di olok-olok doakan dia doakan ya jangan di ejek kalau di ejek itu nanti mulia ya Allah mudah-mudahan dia dan mudah-mudahan saya dijauhkan dari watak seperti itu ada kisah sufi yang sangat menarik saudara-saudara orang tenus wali-wali saking menjaga menjaga kemudian ada orang maksiat ahli maksiat orang ahli maksiat itu datang mendekati wali-wali wali-wali takut di dekati orang ahli maksiat wali-wali supaya dia orang ahli maksiat semuanya saya ahli maksiat itu kerja terus kan berarti tinggal pasrah iya wes isu ngerosok isu ngerosok isu ngerosok isu ngerosok isu ngerosok dengan ucapan seperti itu Allah mengangkat orang ahli maksiat ini diangkat diterima dijadikan wali Allah subhanahu wa ta'ala walinya Allah tadi yang lari karena merasa lebih baik dari mana orang itu dicabut walianya walaupun di dalam berinteraksi gini pentingnya waktu sampai kita mengangkat lebih baik berkata imam ali sahibun maulid sindutra Allah ya hamd berkata siapa jujur-jujur dengan orang lain dia hatinya bunyi aku lebih baik daripada orang itu maka orangku tadi lebih buruk dari orang yang dianggapnya menjaga hati ini penting iya miloniku kadang-kadang ngapun ten iya kalau pas tengah-tengah jeng aku orang jalan putih kabeng kalau kelingan istriku saya tahun 2004 di jombor 4 saya bersama kiei eee siapa mantan ketua emu 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 leng leng hal seng kieh seng leng yang mimpin dikir waktu itu ustadz dari haryono dari pasurwan ya akhir juga waktu itu kieeke dari pelosong hanya kieeke saya cuma tumpuk putih, tapi jangan berjaga jangan berpikir, jangan berpikir mau lihat, kalau gak istri besar, dompet hilang api hilang ibu-ibu, tapi mudo hilang kelabini putih, mati niru nah, itu baju bisa dilihat tapi dalamnya dalamnya baju tidak ada yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu dalamnya baju itu hatinya jadi hati-hati makanya lengkah pekatan ini duduk seperti ini jangan merasa lebih baik dengan siapapun orang-orang putih-putih mungkin lagi nih bro dicat kadang-kadang kita ini sering seperti itu ayo kita berubah untuk menjadi orang yang terwaktu walaupun kita ini orang yang baik jangan merasa baik siapa orang yang beli takwa di hadir timpah baju sini siapa nggak ada yang tahu apa yang di pojok sana apa yang di pojok sana nggak ada yang tahu ini semuanya siapa beli takwa nggak ada yang tahu no one knows hanya Allah yang tahu saya kebetulan orang jantinya Toreqah yang salami dari Toreqah alaiwiya Idrusya Habib Lutfi itu untuk bursyat kami termasuk Habib Muhammad Alidrus itu pernah diceritakan tentang tentang Toreqah yang lain yang saya sebutin satu hari ada pemilihan Khalifah pemimpin dalam satu Toreqah semua jamaat dikumpulkan kiai kaisak Indonesia dikumpulkan janteng kiainya duduk di depan itu aja apa ada gunnya Khalifah pemimpin aku sudah mau turun takwa aku wiser yang muntur jadi Mursi Maka siapa penggantinya beliau bilang siapa yang dapat surbangku itulah yang patas meneruskan ke Khalifah ini kaya-kaya besar-besar jubah-jubah suruh wajah besar-besar seolah-olah karena mursyidnya seorang waliullah maka suratnya diangkat suruh banah ini terbang kenaikmung sing nengaruh masjid sing tukang bersih-bersih dosok masjid jatuh disini kiai yang duduk pada musa-musa ini melumuh protes jadi mungkin sampai keliru nah ini sudah timbul penyakit baik diulang lagi diulang lagi sudah saya mencatkan solowis campur dengan bila kena itu bapak itu lagi orang juga bersih-bersih yang dianggap remeh yang dianggap sepilih sampai tiga kali semua kiai depan sungkem siung tak nanya orang kalau Allah mau kalau manusia dianggap oleh Allah Allah makum semua ulama ada banyak sering itu kemursitan dalam tarikat tidak sebarang dengan orang dan milih Allah ta'ala melalui para wali-walinya baru pakai kherkho jadi gak sebarang ya guru saya ini masih muda kursitnya Amin Muhammad Ali terus kiai sepuluh sepuluh cium tangan semuanya nah disitulah kadang orang ini kadang anak merasa jangan merasa ya dumih mongibadah saya ngaji sama Mbah Lim di atas langit pada langit jadi hidup ini air introspeksi menjadi manusia yang tahu diri kadang ini perumahan bu ya rumah-perumahan itu kan pet-petan ya pet-petan sini-sini itu kadang-kadang penyakit hati muncul oh, no tanggi ada tukumontor semaku eh 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 oh tukumontor mana? aleh kredi ya segini ngelontang kredi itu tukumontor dia ada ada ruput 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 ruput ayo kita jaga hati iman iman ya ini yang gak bisa sambung kepada Allah ya ini penyakit nih makanya gustur dan daun supaya seperti itu tadi bisa terobati seng akeh kumpul mongkang soleh dan aran soleh bagus hati nih karono mapan seri ilmu nih laku toh reka lan ma'arifati uqa akeko manjing rasani ya rasulullah ya rasulullah though ya ruput aku把 mejid al juhuti wal karami kumpul wongkang soleh bagus artinya kronoma pancari ilmunya mantap tahu wongk soleh itu bagus artinya enggak gampang ngamu'an eh gue cuman adil lah wongkese gampang ngamu'an ini gue cepet duduk enggak coyo enggak cekan gitu duk belak-duk belakang enggak ngamuk enggak ngamuk enggak ngamuk enggak ngamuk enggak ngamuk ya Allah ya rasulullah wongkese gampang ngamuk bagaimana caranya kumpul wongkang soleh kumpul ini diperhatikan dawe gusmi Allah ya hamd enggak bisa jadi wong soleh kumpul wong seng soleh enggak bisa alih kumpul wong alih enggak bisa mencoba ternyata pertemanan itulah akan menggosok kita rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalau mau lihat seseorang lihat siapa pertemanannya siapa kumpulannya kalau kita harus hati-hati sebab kalau mempertahankan nersi utandani uang takwa itu tidak gampang sebab kalau dilukiskan tentang quran orang yang takwa itu bisa dilihat apa yang dilukiskan amal sosial e leo sebab yang siutti ai sasak kumpul uang 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 di sini ini ini lihat nih lihat fotonya siapa sopoh sih yang takwa itu bangiku duwe tetap muhini awian dermawan itu tandanya yang takwa orang mau pergi haji mulai pergi haji alamatul hajjal mabrud tanda-tanda yang haji mabrudnya kalau punya haji siji mulai kemahajian ibadahin makan padang apa usik makan padang apa usik lorong tambah melit apa letang mulai haji yang melit artinya mabrud ikut ingat berasal ya alamatul hajjal mabrud cuma dua maka tanda-tanda orang takwa itu bisa dilihat amal sosialnya loh duwe ayo belajar ujung atas makin suki suki Biasa rugi penyakit penyakit makan cepat-cepat balik pengerti pengerti maduro bawa cempor maturanya bose aja aja terus jadinya pergi kaki ayamad jakari ada yang ada yang kompes jadi tangan yang pertama itu loh waktu itu biasanya makin soke, makin soke biasanya makin melid ini ada kisah di kitab putihnya Syabdul Qadir Jalani suatu ketika Nadi Isa alaih salam bertemu komandannya Syayman iblis sanatullah iblis, iblis, iblis iblis, iblis, iblis ada dua kasus satu, orangnya kaya sudah haji ibadahnya sayang iblis iblis nampu beli beli jerek hang lolo soke iblis, ibadah pas-pasan iblis 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 saya takut sama yang nomor dua tadi iblis 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 terima kasih ordering walaupun adik kita dilatih untuk beri belajar sebisa dan semampu kita jangan tunggu kaya berkacang ternyata jauh kacang itu nganggukin dok kacang lana pun jambin lupakan artinya ngombe ngombe gelasnya gelas rogi gede-gede bukti bukti waduh kenyang ngomong 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 Alhamdulillah sehat ibadah istiqomah Alhamdulillah Sampai anju uki Umi abik Cinggulit makan kacau Cinggulit makan gediak Cinggulit makan Matai lemaren Cinggulit makan Cinggulit makan Dunggu parah Dunggu parah Dunggu parah Taduk Taduk Matai lemaren Masuk Ini Masuk Ya bagus Punyai sabita Mana kelihatan Ya Allah Punyai Makan nanya saya Kenapa punyai Allah Akbar Jadi ibu-ibu zaman Ibu-ibu zaman sekarang ini Kadang-kadang kumpul ngajiri Bener Kumpul ngajiri Kadang-kadang kumpul BKK Kadang-kadang Kampung-kampung Saika Kumpul Ibu-ibu Ibu-ibu Pak Kero Pak Kacian Tiba-tiba Kumpulan Kampung Makar 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 Ya ada Makar Makar Ben Isumpah Isumpah Ngelik Makar Makar Ya Allah Giliran Naget Melayu Belek Eh Gampang-gampang Ya Isumpah Mauna Ini Saya Pernah Membatin Ibu-ibu Muda Diusun Awas Umurnya Sekitar Empat Gampang-gampang Gara-gara Itu Tadi Utang Biutang Sampai Pusing Saya Mau bunuh Diri Begitu Mau bunuh Diri Mungkin Tidak Jadi Terus Masuk Gil Kesurupan Wah Bangil Orang Tuasa Ya Kebetulan Saya Ada Yang Kenalin Saya Seripang Jurupan Bersanya Saya Membatin Orang Begitu Saya Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau kejinit Oh Jadi Kamu keluar Ya Dari Timbunya Ibu Ini Siapa Kamu Aku Udah Yang Keluar Keluar Udah Kalau Keluar Saya Medianya Ayu Saya Bajakan Doa Soal Soal Tak Tiap Kuping Nih Waktumu Di Leng Kulo Gwetas Melayu Pak Utannya Besok Diri Leng Kulo Nagih Duit Sampai 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 Makanya Ibu Ibu Saya Sampai Syukuri Gitu Pagi Rue Menteri Buk Menteri Orang Lain Sampai Ler Sampai 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 tadi tandanya orang taqwa loh ya kedua orang paling sehat di dunia bagi dari 63 tahun baginda Rasul hanya dua kali sakit pusing dan panas menjelang wafat coba asam asam lampu asam 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 terus marah itu sunatullah tapi ocak diturut nih kata ingat gazzali orang yang paling bagus cepat marah cepat hilang marah terus nungkul ini baru jadi penyakit barang-barang ke belakang kaya la takdha, la takdha, la takdha summa ba astaghfirullah ocak ya bangsu, ocak ya bangsu, ocak ya bangsu hang ape istif astaghfirullah minah khatai ya bang su minah khatai ya bang su Ustaz kulake utami istighfar Ustaz kalau sakit tak beres-beres tak banyak istighfar Ustaz Allah Ustaz Allah sehari berapa istighfanya wa ampun kepada Allah mungkin sampean gak sebu-sebu sampe banyak dosa mungkin jadi hidup bermasyarakat luman gak ngamuan gero-gero ini masyarakat cici melit ngamuan melit ngamuan elek pedekil irang turun beli alir dipili singono padeng kalau di masyarakat ada orang yang luman tidak punya marah banyak saudara banyak ya banyak yang ketiga walafi'ina alinas gampang ngaburan di dunia ini siapa sih yang gak punya salah ada masyarakat yang liru ayo di maafkan ajak sampe saling kita ini bermusuh ayo sahabat itu akan tahu kekurangan kita berkata kalau ada orang berkata si A musuhku si B musuhku si C musuhku apakah ini orang itu belum kenal pada dirinya sendiri musuh terbesar dirimu sendiri apa malas malas ibadah malas 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 penyakit makanya pas Rasulullah begitu perang badan selesai Rasulullah naik ujim perpidato rojahna min jihadun aslar ila jihadun akbar kita baru pulang perang yang kecil menuju perang usaha sahabat semua terkejut ada lagi peserang perang jihadun aslar ada apa itu jihadun aslar perang melawan awana itu tadi seperti makar makar oh gak butuh yang nyili gak perlu ya gak perlu ya yang kadang-kadang gak butuh golek golek masalah menjelaskan masalah semua tapi tetap masalah juga itu ya coba lah ayo belajar menerima nerimu ya jadi mengenal dirinya sendiri dengan banyak bersyukur per Allah menikmati hidup apa sih yang gak bisa diselesaikan kita kita ini jamaah sabri udah rajin insya Allah hati yang galau itu hilang dikit-dikit galau galau apa galau 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 itu pas dosen bahasa inggris kok ges ges kakak jewek itu yang bener guys g-o-y-s itu saja itu saja bahasanya itu bahasa pro kamu tapi dari indonesia ditiru ges berarti ges woi berarti maksud ges 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 waktu itu gue ges eh lu nye ges gue mah ini eh ges yee hee tanda-tanda mamak eh bestie parah sih abdi bestie enggak copotlah ini bestie bes jam manau ini karena ibas daripada pergeseran sama maka mari dengan bertambahnya umur kita sekalian kita yang rajin baca Qur'an jadi kebetulannya akan dicukupi oleh Allah s.a.w yakin oh ulama itu enggak saudara-saudari pentingku wa nunasiru minal qur'ani mawasifau wa rahmatullil mu'minin udah kabar coyok, sambil mendahwamkan qur'an biasanya hatinya tenang tidak berusaha berusaha insya Allah ada antara dari orang datang ke rumah saya yang tidak dirugian saya dulu tetap wanri wanjus tapi umat saya masih gini perlu diteriti berbagai aspek yaitu jadi kadang-kadang kita hanya ya begitulah makanya deket dengan ulama-ulama yang soal itu penting gak bisa nanya jangan nanya kepada orang yang gak paham kata iman walhadap kalau orang buta ya nuntun orang buta dua-duanya masuk juga itu ada beli yang mempatah bahasa inggris itu kalau orang buta kalau orang buta dua-duanya masuk ke jurang aku gak bisa ditakoni ya beglok lagi sekarang ini ada keliru nah zaman disini datang zaman dulu pasal perbankan pada bahasullah saya datang ke bahayai terus pun dihukumi perbankan jawab beliau bintang malamah malutin niat itu sampai kami sekarang sekarang terus sampai dengan duit yang dibat niatnya boleh banget ya harap niat titik apa caranya karpu niatnya titik yang gak enak kasur di jumuhnya sekarang ini yang sama jawabannya adalah di tahun tujuhmu mana dinamal a'malu bintang datang ke ulama ya ya betul-betul saya ini dapat ilmu ketika saya kuasa sunnah saya datang ke bahwa saya disubuhi maka kelihatan saya ngomong nyabung ternyai kurusiyam beriak di belakang dijelaskan mengenungannya kuasa sunnah makanya berkorong ke marek kosong jangan jangan dihubungkan jadi kalau saya kuasa sunnah datang ke 4 orang akhir disubuh dimakan makanya 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 perbuatan sunnah itu tidak tampak bagi orang-orang yang kosong tidak tampak dan sunnah kalau yang masih masih tampak gak terlihatkan orang-orang makanya saya ini bermakum dengan ulama-ulama besar habib alis bin albi bin alii alaqsi saya bermakum dengan beliau gak pernah surat itu bermakum pada ya Ahmad Ahmad Siti bermakum pada sampai ke habib alii gak pernah surat itu surat itu berkata 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 kalau khutbah lima menit itu ya dikrabiak itu 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 kebijakan kearifan-kearifan semacam itu sebuah yang dewi cepat sebaiknya langsung gini wala tu wala tu wala tu makanya kan wazib yang terakhir kita manfaat muhasabah agar tahu hak-hak Allah dan sekian banyak Allah yang wajib yang harus dikerjakan sujud menyumbah kepada Allah dekatkan salat 5 waktu sampai kembang anak jujur sekalian masing-masing kalau orang islami di rumahnya selama 5 waktu aman dunia ini sampai dibuka jujur sekalian terakhir ma yaf'anullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum mengapa aku kasih kalian musibah jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah di penghujung ini banyak musibah panggil padai topang bencana gempa 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 Jogja 2006 tanggal 27 Mei hari Sabtu jam setengah posisi saya gempa gempa kekuatan 6,9 sekarang itu datang gempa tektonik itu gak kait gempa biasa gempa biasa gempa gempa tapi kalau gempa tektonik itu kalau sudah di atas 6 itu bunyi gempuh bunyi bunyi langsung bunyi langsung bunyi langsung aku di atas di bercebut sampai setengah hati mencolok air dan merayu Allah bundial gandul kata adus masuk wujur kira 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 di pada tujuh komas kelas itu banyak orang saya nggak ngumpul aku jadi ngelari di luaranku lepet di luaranku pikir sampai mulai peceh beliara turut di terep hari iyalah ternyata kematian nabi isya alaih salam diceritakan tentang kematian kemeringet keringetin luar darah Hai sayyidina Usman bin Afan kajin Nabi ceritakan mati nangis kemerdek kenapa kira-kira bersyukur insyaallah negara ini kalau semuanya bersyukur apa bukti syukur yang paling top sujud kepada Allah menghambal kepada Allah itu syukur yang paling top subhanallah rabbiyal aqla wa bihamtih sujud dan presiden yang rada sujud dengan Allah maka sholat sholat minimal kita lima kali sholat sampaikan bu kepada keluarga yang belum sholat setuju ala amatul musibah maizun jayang maizun jayang utuh ni sundayang ada satu nasabat juga alamat musibah di rumah itu namwirubuyutakum nisana watina watil gur hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan gur Qur'an sholat sholat pojok Qur'an walaupun tidak banyak tapi rutin itu lebih bagus dua lembar dua lembar dua lembar tapi istimewa mudah-mudahan catatan kita di akhir tahun ini jadi catatan yang bagus semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mudah-mudahan di tahun 2023 kita dijaga oleh Allah anak cucu kita dijaga oleh Allah warga kita dijaga oleh Allah diselamatkan di hal-hal yang bahaya ya bila takfaa apabila mudah-mudahan kita diberi keselamatan di dunia Allah ya Allah ya Rahmanir Rahim semoga kita yang sempurna di akhir hayat kita diberikan khusmul Al-Fatiha 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 Terima kasih.